Intro Halo sahabat malam pemirsa, senang sekali saya Nabila Putri hadir kemenali menemani anda dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Sebelum saya memanggil motivator saya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir di studio pada malam hari ini Apa kabar semuanya? Baik Ini semuanya pasti sudah siap dong untuk bertemu dengan motivator saya Siap Kalian sudah merindukan dia? Sudah ingin mendengar celotehan-celotehannya? Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lanteng Sampai Cak Assalamualaikum Assalamualaikum Saya akan membahas sesuatu yang selama ini belum pernah ada yang membahas di Inggris Di Inggris, kenapa jauh banget di Inggris harus? Karena kalau di Indonesia dekat Oh iya betul ya Saya pilih Inggris karena jauh Saya ingin bicara tentang Mujur Di Inggris dari masa, Pak? Di Inggris gak ada Mujur, Pak? Ada, makanya gak pernah dibahas Mujur Bahasanya beda, Pak? Nah ini Mujur dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Artinya bernasib baik Nasib Contoh orang Mujur adalah Anda Mereka, kenapa mereka? Anda ini orang Mujur karena bisa mendapatkan motivasi pencerahan dari saya langsung Wah iya benar sekali loh Wah, iya betul-betul Mujur sekali mereka ya Mereka bukan pamer Banyak yang pengen mendapat pencerahan dari saya Tapi saya kadang-kadang waktunya yang gak tepat Saya gak bisa Anda beruntung karena bisa langsung mendengar dari saya Dan saya juga Mujur Kenapa, Pak? Karena masih ada yang mau mendengarkan pencerahan saya Kita ini sama-sama Mujur Tapi kita bisa gak cari tahu kemujuran seseorang? Nah, kalau untuk melihat orang ini Mujur atau tidak Nah itu baru ada indikasinya Ada? Ada Caranya dengan TTS kita bisa tahu orang Mujur atau tidak Wow, benar sekali itu Karena kita akan mengajak kalian bermain dalam TTS Baiklah, TTS kita bisa tahu orang Mujur dan juga pemirsa di rumah tentunya kita juga punya hadiah nih Ya, bagi pemirsa di rumah ada 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB Jawab pertanyaan kita Jawabannya ada sembilan kota Ya, sembilan kota huruf ketiga L L Pertanyaannya selain film Indonesia, Korea, Bollywood Kita juga bisa menonton film, itu kalau di bioskop ya Nah, nanti kita akan memberikan jawabannya di akhir acara melalui Twitter ya, Cah Ya, kirim jawabannya ke nvp-nya dengan hashtag WIB Underscore Mujur sudah ada bedu PP dan Kang Deni ini tampilnya lainnya Iya hari ini loh colorful sekali ya candy-candy gitu warnanya sekarang ah anak sekarang supaya lebih mudaan dari usianya makanya oke pakaiannya kayak gini temen anak sekarang pakai-pakaian gini enggak juga kalau anak-anak Indonesia jarang ya kalau misalnya kalian ke Ciputat banyaknya apa bedanya sih Indonesia sama Ciputat Ciputat saya bicara masalah Ciputat karena kemungkinan besar Ciputat itu akan memisahkan diri dari tanggerang sendiri saudara kembar ya Iya kok saudara-saudaranya enggak dengar Halo saya sih nggak punya saudara kembar dengan badan saya seperti ini saya mempunyai saudara kembung hahaha karena bintang tamu kita ini ternyata itu punya hubungan rot dengan Kang Deni ini dia punya hubungan baik dengan Kang Deni dan kebetulan mirip sekali dengan langsung kita panggilkan ini dia Deni Sumargo apa kabar hi tapi Ini kan Denny ini baru pertama kali ikutan TTS, kita harus jelasin peraturannya dulu Ca. Nah gini, Denny ini pertama kali ikut, aturannya sederhana seperti mau ngisi TTS pada umumnya. Ada kotak kosong, kita beri pertanyaan, dijawab sesuai jumlah kotaknya. Jawaban benar 1 nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Paham ya? Sudah siap kedua tim? Abas kenapa tuh? Satu anak basket, dua anak baskong. Kita kedua nih Abas, dia habis. Kita berhubungan ya Ca ya. Siapa yang akan menang, tim A atau tim B? Kita akan beri semangat dulu. Ya kita beri semangat, dan kita akan tahu hadiah apa yang dibawa pulang oleh pemenang. Silahkan, Bung Alex. Rekis sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah sepatu yang dipersembahkan oleh motor rakit. Mokit, satu-satunya motor yang ban, mesin, jok, karburator, dan bagian-bagian lainnya dijual terpisah. Dan Anda rakit sendiri, silahkan bawa pulang. Terima kasih. Sepatu. Sopatuh. Hadiahnya sepatu. Wow nggak enak banget cik, Pak. Sepatu. Setianya apa? Sepatuh. Ca itu sepatunya sepatu mahal, Ca. Sepatu bangal, Pak. Italik kayak buatan itali itu. Bukan. Bukan hubungannya adalah dengan motor. Misal sepatunya motor. Itu sepatu biasa. tapi jangan jawabin kadang-kadang gambar dan ini enggak sesuai iya pasti emang benar sesuai Pak enggak sesuai kan dan kita nggak kapok-kapok lagi ikut terus ya ini dia TTS kita kita akan buka Mujur Mujurnya dimana kah Mujur berada 5 menurun Oh 6 menurun kita beri kesempatan dua Denny dulu untuk memilih tiga nomor berapa yang akan dijawab Edward ribel dong kita ya eh dia mendua serigala tiga mendatar perhatikan baik-baik pertanyaannya seorang pejabat ini ini adalah tujuh kota ya huruf keempat U seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut korupsi maksudnya tuh kalau semua bukan hanya pejabat yang tersangkut bisa dijaring misalnya nah ini sama-sama kayak jaring lah apa gitu orang pejabat itu sejarah tapi kan itu korupsi jawaban logis kalau tersangkut korupsi kita lempar ke tim B Oke diulang lagi seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya kita lihat apakah seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya kamu udah salah saya salah juga kurang sedikit kurang sedikit kita buka seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut Paku jemuran emang pejabat pakaian nyakut jemuran Pak pejabat sejak kapan dia jalan di tengah-tengah jemuran jalan langsung eh jemuran ya kali dirumahnya nah itu tau kan iya oke cuman kan kalau tidak hanya pejabat pak meskipun yang biasa pun kalau kesangkut jemuran yang pasti masalah pak nah apalagi pejabat kan Pak judani gak ngasih tau ada jemuran terus pernah ada berita headline nih berita-berita gitu seorang pejabat anggota Dewan tersangkut jemuran deh masa lu terima pejabat disangkut jemuran ah harus ada rusih lu udah nipu tadi keserubahan jawabnya rusih ah jangan mengarahkan wah 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 mati pemanasan mati pemanasan iya kita beri kesempatan dengan timbe sekarang padu dan pepi nomor berapa tujuh menurun pak lu siapa yang timbe 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 lu jangan ngikutin gua lu gua tujuh menurun ya kita manut sama yang senior ya kita segera tujuh menurun pak yeee lu kayak gak kreatif lu nyari yang itu aja oman aja gak kreatif oman masih 4 ke 4 tau kan tau yang dikeluarkan oleh samsat untuk kendaraan roda 2 roda 4 samsat B oh Jakarta biar jelas lokasi B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari Jakarta ha udah segitu dong gua dateng sini sabar loh lama-lama emosi gua jawabannya apa belum tuh belum dijawab doang dulu timbe silahkan B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari kemarin dari kemarin pak dari kemarin pak dari kemarin pak dari kemarin pak B adalah Jakarta iya 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 Dua Denny silahkan Dari mana? Dari datangnya Dari mana aja lah Dari mana aja B bisa dari mana aja B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari mana aja Apakah itu jawabannya? Dari mana aja Bukan Terus jawabannya? Ini dia B adalah tanda Untuk kendaraan yang berasal dari Dari Alphabet Gisikan Gue kalau saya sebutkan B itu bukan huruf Selama sejarah nih plat nomor dikeluarin pak Ada gak yang menjawab ini pak? Ini B dari Bandung L dari Surabaya Kalau B dari mana? Dari alfabet Kan gak ada pak Bapak tadi mendampingkan kata B Itu dengan kendaraan Bukan dengan huruf Ada kendaraan alfabet saya tanya Bapak Ada tidak kendaraan alfabet Kalau alfabet Kendaraan jenis apa itu? Cukup-cukup pak Eh pak jawab dong Gak ada yang protes Ini protes pak Protes ini Bapak kuping pateteran sih Gak kenapa Bapak kalau kuping dalamnya isi nasar begini nih Kita dengar siang ngomong Eh Isi apa? Isi nasar Mau teriak nih Mau ngegas di rem Aneh lu Tuh napa kesan nih Lebaran udah selesai Coba korek isinya apa tuh? Bapak kalau udah makan musdalifa begini nih Ajar 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 Itu nasar Ajar Saya udah anak kayaknya salah terus gue dari tadi Sabar pak sabar Ben Ben lu tunjukin deh Lu kan atlet Terdas Berprestasi Masa lu di bodoh-bodohin lu bawa aja Ayo dong Saya marah ya Bahalah Saya bener Saya atlet berprestasi lu Tuh Pak Terus nuntut apakah saya kalau atlet Lu saya main porah Bapak Kalau mau protes-protes sendiri jangan suruh-suruh orang Lu kan gue suruh protes Bukan gue suruh bintang bonus Salah aman Kok gue salah aman ya Baik kita beri semangat Kalau misalnya ini harusnya alfazet pak Bukan alfabet Kalau Loh Dari A sampai Z Berarti alfazet Ini kenapa jadi alfabet Dan ini cuma A sama B Karena B Jadi alfabet Bad Karena yang ditanya B Apa Apa yang gak kepikiran Pemani memilih Dua mendatar Dua mendatar Dua kan tadi saya sebutin Dua mendatar Wah ini tentang Fauna Enam kota Gak bakal ada hubungannya gue Dua mendatar Fauna Ini tentang Fauna Mau Fauna mau Bu Una Mau Si Una Gak akan Hewan Kenapa gue Hewan Bapak nanya Bapak nanya Apa panggil orang Hewan kan Pauna Tadi Bapak Hewan Beda tuh Pernasinya Hewan yang digunakan petani Untuk Membajak sawah Oh Dua mendatar Hewan yang digunakan petani Untuk membajak sawah Pengennya kerbau nih orang Dijawakan Kerbau Kita jawab Ya Ternak Ternak Oh iya Akhirnya jawaban lu Belum Belum Hewan yang digunakan petani Untuk membajak sawah Apakah ternak Jawabannya Setelah yang satu Kan maksudnya banyak tuh Berarti Bukan hanya kerbau aja Bisa apa aja Banyak Tapi Kecuali 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 Banyak Maksudnya Bukan jenisnya Yang harus banyak Itu gak semua Loh gak ngerti sih Amin Kembali lagi Bersambung Bersambung Ke Hewan yang digunakan petani Untuk membajak sawah Apakah ternak Jawabannya Ganteranak Bukan Ini gue rasa tadi ternak Tapi tetap aja di merahin Harusnya ke ternak teri Ngantar anak Kalau ada istilahnya Ternak teri Ngantar anak Ngantar istri lu nganter anak terus ke rumahnya ibu Dewi lu maksa lu kalau gitu-gituan janjian sebelum syuting janjian ntar gua nanya ini nanya jadi lucu ada ternak terpal ternak terpal ngantar anak tertabrak kapal apa yang digunakan petani untuk membacak sawah hewan yang digunakan petani untuk membacak sawah kasihan pak banyak-banyak-banyak bisa apa aja banyak kalau kecoa bisa bajak sawah emangnya banyak-banyak kan maksudnya banyak tuh berarti bukan hanya kerbau aja bisa apa aja banyak maksudnya bukan jenisnya yang harus banyak itu nggak semua dia nggak ngerti masa banyak tuh nggak semuanya kalau seluruh binatang ya lu sebutin lu kutu juga udah masuk disitu kalau banyak dia bisa disini yang penting banyak bener itu pak deh kan kita ngelawan dia pak deh kok oh iya iya pak saya terancam jiwa saya pak ini intimidasi pak anda sih ngeselin memang contoh saya dong adem tenang bapak ngikut masalahnya udah lah kan Bebe silahkan menjawab langsung dijawab hewan yang digunakan petani untuk membacak sawah kurang kasihan kasihan apakah itu jawabannya kasihan kasihan bukan bukan juga kita bukalah penjawabannya Cak banyak-banyak-banyak bener nih banyak kenapa nggak dibeli banyak kalau jawabannya aja pasti salah hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah banyak-banyak pasrah Bapak tahu dari mana hewan itu merasa pasrah Bapak ngobrol dengan dia komunikasi pak loh tidak harus lu pernah lihat ada kerbau nyanyi dari mana kau bunuh aku dengk dan du lada kue dari banget aku dengk dan du lada kue kau bunuh aku dengk dan du lada kue tak bunuh aku dengk dan du lada kue pasrah tuh pasrah itu sudah tanggung nggak kalau pasrape gimana pasrape? pasrape ya langsung Lebih baik aku, mati di tanganmu Dari pada aku, bunuh dirimu Pasrah Lebih baik aku, mati di tanganmu Dari pada aku, mati di tanganmu Ini mana semuanya ikutan nyanyi Pasrah itu kan, kalau dia itu tidak berontak Iya, benar Dia itu terima Dia buat senjata tuh, pas ngebajak Terut semuanya Nah, itu beda lagi Itu membajakan Itu lucu itu Itu lucu loh Kalau itu namanya hijack, membajak Kalau itu Bapak bisa ngebedain dong Mana antara kerbau pasrah, mana yang tidak terima Pak, gini Pak Kalau pasrah, gak dipaksa Itu ke kerbau, gak usah dikasih apa-apa Nah, suruh jalan Kasih pacu, suruh kasih pacu Suruh jangkau sendiri Membajak, kamu macu Iya Dia kasih apa, kayak garukan, garukan Dia ada sepet, sepet Gak usah hidup, gak usah hidup Gak usah hidup, gak usah hidup Gak usah hidup, gak usah hidup Ini yang main di bawah nasi Kalau pasrah gak pulang di pecut Udah dia jalan ke sana kemari Di sawah itu, itu pasrah dia Pake pecut dia pasrah, jepret-jepret gitu Pak Gak usah pake Itu gak kena Anda tahu, kalau petani mukul Itu gak kena Makanya diulang-ulang Oduh Kalau penangan cukur sekali Waduh gak kena Makanya diulang-ulang Itu karena gak kena Itu pertanyaan saya dulu juga kok dipukul berkali-kali Karena gak kena Bukan, itu salah Bukan, kan bisa kecepatannya lebih tinggi Gigi, gigi satu, gigi dua, gigi tiga Gigi kenceng dia Kita berikutnya 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 Gitu, Pepi Empat menurun Empat ya Empat menurun Bodoh Kolesterol gue naik ya Ini kali ini beda Kita perluas pengetahuan kita Tentang Fauna Tadi juga fauna Fauna ke Pasra Pak tadi Ini fauna yang lain Oh yang lain Hewan Manggil lagi nih kayaknya nih Hewan lagi Yang sering ada Di Di Kamar mandi Hewan Hewan yang sering ada di kamar mandi Tapi gak denger Apa Kecongek Soalnya terang Terang Gak mau konsentrasi aja Semut Kita kunci semut Apakah Ini maksudnya apa Kecil Pak Kecil Pak Kecil Pak Kecil Pak Kecil Pak Kecil Hewan yang sering ada di kamar mandi Kecil Apakah itu jawabannya Bukan Gabel Denny silahkan Belut siapin Diulang lagi Pak Hewan yang sering ada di kamar mandi Kamar mandi Beser Beser kita kunci Hewan yang sering ada di kamar mandi Beser Beser Hewan yang sering ada di kamar mandi Hewan yang sering ada di kamar mandi Hewan yang sering ada di kamar mandi Untuk klub NBA yang menjadi juara Get well soon Oh GSW GSW bukan GWS ya Selamat Anda berhasil memenangkan Kita rayakan kecil-kecilan lagi Selamat Woy Dan lu bangga dengan jawaban itu Enggak Bagaimana ya saya Saya ingin melihat Hewan di kamar mandi Beser seperti apa ya Kalau tog Bagian ada hewan Apakah punya kamar mandi sendiri Sehingga dia dikategorikan itu Kamar mandi dan dia beser Tapi dengan jawabannya ini Gue harus bilang Yang namanya Denny itu pintar-pintar Iya Iya Dia salah satunya Hewan apa beser di kamar mandi Tolong kasih contoh Ada hewan yang punya kamar mandi sendiri Dan menyatakan bahwa dia beser Setau saya kucing di pasir Nah Kecoa di kamar mandi Enggak beser dia Pak Nih Anda pernah ada di Apa Anda sering denger istirah dikencingin kecoa Sering Yang sampai bengkak-bengkak Karena kecoanya gak sempet ke kamar mandi Kalau kecoa mandi Anda gak dikencingin Tapi gak apa-apa lah Bapak pernah lihat kecoakan banget Pak Supaya Anda bisa terhibur juga ya Senyum Heee Heee Beri kesempatan lagi Silahkan Tim Lima Double D Lima menurun Masih dong Lima menurun Lima menurun Nah ini pengetahuan umum 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 ya Anda pernah mendengar nama Neil Armstrong Oh Neil Armstrong Neil Armstrong adalah astronot Betul Betul Ini adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di Bule Di rumah Di pasar Di rumah Di pasar Di pasar Bisa Di rumah Dibawa Ya karena kan menginjakan kaki di atas Seorang kan menginjakan kaki di bawah di bawah-bawah di bawah-bawah kejauhan kayaknya bener-bener adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di bawah Apakah itu jawabannya Hai ah jangan kaki diinjak ayo keburu pergi nanti tungguin iya dipijak jemaah dipijak jangan dipijak dipijak itu jangan dipijak diinjak ini ini bisa diinjak diinjak pak ini intimidasi pak nggak apa-apa injak aja dah injak pak injak Nelam strong adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya diinjak Apakah itu jawabannya kayak lagi bercanda pak kaki diinjak salah kan gua udah bilang salah kalau misalnya lu bener dipijak baru boleh marah iya belum itu kan bahasa baku yang tadi gua ngomongin ngomong apa sih tadi bahasa baku diinjak ya udah pijak dah dipijak kita buka jawabannya aja kita buka jawabannya Nelam strong adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di setelah yang satu saatnya Eta Eta Naon Eta Naon itu saat itu saat itu saat itu apa ini apa Anda masih menyaksikan WB waktu Indonesia Bercanda dan sekarang waktunya kita melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes yang pernah menginjakan kakinya di itu terlalu biasa biasa iya kenapa baru kali ini nih jawabannya kurang stres ya karena Nelam strong ini astronot yang suka pergi keluar angkasa gak nyari kalau pergi keluar gak nyari kalau pergi luar gak nyari Nelam strong bawa sendok makin dicariin maknya Nelam strong ya langsung lagi dipilih siapa satu mendatar bedu dan pepi satu mendatar ya iya satu mendatar iya susah dikasih tahu iya kuras kepala iya kalau lembek tape kang oh iya ini masalah pengetahuan Indonesia 9 kota tentang Indonesia sering naik pesawat gak sering pertanyaannya pesawat yang ke Medan tahu Medan ibu kota Sumatera Utara hmm bukan Medan perang iya ini nama kota iya pesawat yang ke Medan mendarat di bandara bandara sudah jadi eh sudah jadi eh sudah jadi sudah pernah sudah pernah sudah ada eh sudah jadi kalau enggak sudah ada bandaranya sudah jadi pak kalau belum jadi mah sudah mendarat eh belum jadi ehh belum jadi eh eh edukiran bandara dibikin 2 3 hari jadi sudah jadi sudah jadi sudah jadi sudah jadi pak kita buka apakah sudah pesawat yang ke Medan mendarat di bandara sudah jadi ya iya salah sudah jadi kesannya itu mau mendarat eh belum jadi jadi kalau pesawat mau terbang Pesawat ini akan menuju Kota Medan Mudah-mudahan bandaranya sudah jadi ya Kok gak pasti gitu berangkat Bandara Mana bisa Bandara Bandara sudah siap pak Sudah siap Ini kalau benar gue merasa pinter nih Jadi kalau gak siap Sama aja Kalau udah jadi kan itu ke naiknya Udah siap Kalau udah jadi belum siap kan benar Pesawat yang ke Medan Mendarat di bandara sudah siap Apakah itu jawabannya Karena kalau bandara sudah siap Berarti bandaranya mau upacara Siap ada lagi Pesawat yang ke Medan Mendarat di bandara Bapak bilang tadi gimana sesunan katanya pak Pesawat yang ke Medan Mendarat di bandara Turun dulu Rending Mendarat Turun dulu It's same Kalau mendarat sama turun dulu Anda anggap sama Jadi kalau ada anak-anak nih Nyolong mangga naik ke atas pon Hei mendarat loh Hei mendarat loh Hei turun dulu Bapak kan seorang motivator pak Terkenal harus tahu penempatan kata pak Mana mendarat mana turun dulu Bapak tahu kata mendarat itu adalah apa Mendarat artinya dia menyatukan temunya dengan daratan Terus Namanya mendarat Kalau dia turun dari pohon gak landing ke bawah Itu namanya mendarat juga Sama Beda dong Dari mana bedanya Anda gak pernah mendengar orangnya Hei mendarat dulu gak ada kalau naik pohon Memang seputar itu gak seperti itu Tapi secara fisik Dia tuh sudah mendarat Sudah berdiri di atas bumi Itu namanya mendarat Landing Jadi mendarat itu sama dengan Mau ke darat Tuh Mudarat jadinya ini kita Tidak ada manfaatnya ya Tidak ada manfaatnya Kita akan temukan tangan ini adalah Kota yang terakhir di jawab rebutan Ini untuk rebutan Tim A dan Tim B Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu Bisa menjawab terlebih dahulu Delapan menurun Wow panjang banget 10 Kita sekarang bicara masalah flora Flora Pak kalau siapa yang gak ada kaitannya Saya sentil nih Bapak hidung Iya Flora Perhatikan baik-baik Pertanyaan tentang flora Hantu khas Indonesia Mana floranya Yang rambutnya panjang Floranya mana Pak Duduk di atas pohon Jangan sejauh Jangan sejauh Ada pohon Ada pohon Oh ikut partisipasi Ulang Pak ulang Pak ulang Pak ulang Pak Hantu khas Indonesia Yang rambutnya panjang Duduk di atas pohon Dan suka tertawa sendiri Namanya Hantu khas Indonesia Yang rambutnya panjang Duduk di atas pohon Dan suka ketawa sendiri Namanya Bukan orang Bukan orang Kita kunci Tim B menjawab bukan orang Tim A sekarang Apa jawabannya Cukup Bukan orang Kurang kerjaan juga bisa Turun dulu Turun dulu Tadi pohon Turun dulu Dan tugas Indonesia Yang rambutnya panjang Duduk di atas pohon Dan suka ketawa sendiri Namanya Datang di Jailani Datang karena diundang Pulang tardi antar ya Ame online Jawabannya apa? Jawabannya adalah Pertanyaannya Masuk 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 Disini Pindah Tenang Tenang Eta Saha Eta Saha Saha Eta Eta Naon Eta Naon Itu Saha Itu Saha Itu Saha Langsung Itu apa? Ini apa? Mereka Saha 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 Yang nanyanya Kayak Anak Kecil Ini apa? Itu apa? Anak Kecil Berapa tahun? Dua Tiga Tahun Pasti Gitu Itu apa? Ini apa? Tim B menjawab Bukan Bukan Orang Jawabannya apa? Mungkin 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 Dia Mungkin Dia Mungkin Dia Baik Iya Gak apa-apa Salah juga Tapi Paling Gak Udah Ngecengin Baik Tim B menjawab Bukan Orang Tim A menjawab Mungkin Dia Mungkin Jawaban yang kira-kira Apakah salah satu jawaban tim ini benar Atau mungkin yang lain Yulangi Hantu khas Indonesia Yang rambutnya panjang Duduk di atas pohon Dan juga ketawa sendiri Setelah yang Setelah yang Gak ada Gak ada anak kuncil anak Berdua Atau bertiga Bikin grup Wayband Apa gitu Gak ada Bikin grup Anda masih menyaksikan WB Waktu Indonesia Bercanda Dan sekarang Dan sekarang Waktunya kita melanjutkan keseruan kita Dalam bermain tetes Teka-teki Sulit Hantu khas Indonesia Hantu khas Indonesia Yang rambutnya panjang Duduk di atas pohon Dan suka ketawa sendiri Namanya Butuh Temen Apa ini Siapa yang mau nemenin dia Yang temennya lah Dia kan ketawa sendiri Ya ketawa sendiri Makanya butuh temen Kalau ketawa rame-rame Gak butuh temen Pak Selama ini Kuntilanak itu solo karir Pak Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak ada Kuntilanak Berdua Atau bertiga Bikin grup Boyband Apa gitu Gak ada Pak Maka dia sebenarnya Dia mendambakan Seperti itu Makanya Kuntilanak Sudah nemuin Orang kan Karena dia butuh Kesepian Suka nemuin Tukang sate Biasanya Ini kemarin Kuntilanak itu Pernah nge-add Gua Di Facebook Dia terlalu butuh temen Oh iya Bener itu ada Temenan Pengen temenan Di Facebook Kementer Ini dia butuh temen Nih Kalau di kuburan Yang angker Ada pohon Angker Itu Kuntilanak Sedihkan disitu Dia sendiri takut Kayaknya dia nangis ya Kayaknya dia nangis Suka ketawa Pak Dia takut Ditakutin siapa Takut sendiri Ini dia taksukan aku takutin sendiri Kan Kuntilanak itu Iyi takut Sebenarnya Itu beda Jangan Kuntilanak ketawanya gimana Tulisannya gimana Buruknya H.I. H.I. Nah itu kalau dibaca orang Maksudnya Hai 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 Gitu Kita akan membacakan skor Akhir untuk sementara Sudah bisa Sudah habis semuanya Kita akan tepuk tangan Jadi team up Memimpin dengan 100 Karena tim B Masih kosong Wow Ini belum akhir deh Caya Karena setelah ini Masih ada lagi nih Yang mungkin bisa Mengejar ketertinggalan Dari team Ada lagi quiznya Ada lagi Astagfirullah Beda Tapi beda Tapi beda Tapi beda Tapi tetap lebih menantang Dan mengasah pikiran Kaya Caya Sekarang kita akan bermain Dalam quiz psikologi Dalam quiz psikologi ini Anda akan mendengarkan Sebuah cerita dari saya Dari kalimat cerita saya ini Nanti akan ada pertanyaan Yang berkaitan dengan cerita itu Dan silahkan menjawab Beserta alasannya Baik Tes psikologis yang pertama Dengarkan baik-baik Mamat Budi Dan Wawan Mamat Budi Wawan Mamat Budi Wawan Mendapat tugas dari Juraganya Atau majikannya Mamat mendapatkan tugas Menguras kamar mandi Budi mendapat tugas Mengangkat galon air Wawan mendapat tugas Menyapu halaman Siapa yang tidak Mengerjakan pekerjaannya Dan apa alasannya Dan apa alasannya Ini biasa Mau diperagain gak Mau diperagain gak Mamat Budi Wawan Siapa yang mendapatkan tugas Ya masing-masing mendapatkan tugas Tugas Mamat Mendapat tugas Menguras kamar mandi Budi Mendapat tugas Mengangkat galon air Budi Ini juraganya Siapa yang tidak mengerjakan pekerjaannya Siapa yang tidak mengerjakan pekerjaannya Juragan Juragan Pencet 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 Hoy siapa yang menjawab terlebih dahulu Siapa yang tidak mengerjakan pekerjaannya Ayo Siapa yang tidak mengerjakan pekerjaannya Siapa yang menguras alamat mandi alasannya karena nggak ada baknya ngapain kita kunci sekarang tidak ada baknya kamar mandi berarti mamat tidak mengerjakan ya amat kita kunci jawabannya tim B tidak ada yang mengerjakan yang menyapu alamat wawan yang tidak mengerjakan pekerjaannya karena bosnya tinggal di apartemen mau nyapu apa nyapu di atas wadah itu jawabannya begini semua ya kita kunci jawaban tim B jadi tim A menjawab mamat yang tidak mengerjakan karena tidak ada baknya menguras kamar mandi tidak ada menguras soalnya kalau tim B menjawab mawawan yang tidak mengerjakan tugas karena jurakan tinggal di apartemen nggak punya alamat tim B yang berpikiran belian luar biasa salah salah luar biasa pasti mamat yang menguras tabungan Pani menjawab mamat yang tidak mengerjakan karena tugasnya tadi menguras kamar mandi ya harusnya menguras bak mandi ya karena tidak ada baknya jadi tidak bisa dikerjakan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu apa ditutup nah buat bak mandi ya pakai gayung disumpah dia mandi dari situ tuh ada sawernya tapi sawernya berarti ada penyanyi dangdutnya dong ngapain sawernya kembali lagi di way by waktu Indonesia tugasnya tadi menguras kamar mandi ya harusnya menguras bak mandi ya karena tidak ada baknya ya Berarti tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa. Betul! Kenapa si bosnya menyuruh siapa yang ngurus kamar mandi? Mamat. Kenapa dia menyuruh si mamat? Eh lu kuras kamar mandi. Kan dia tahu di kamar mandinya gak ada. Pakai shower. Istilah itu. Ada bugnya. Tapi kan disuruh nguras dengan kamar mandi. Emang kamar mandi air semua? Enggak. Kan gak disuruh nguras bak mandi. Kalau nguras bak mandi dia kerjakan. Ya tapi kan gak perlu disuruh pak. Logikanya kan bisa dipakai. Gak perlu nyuruh kalau emang gak perlu dikuras. So juragan. Ada yang pakai shower pak ya. Ada. Kamu jangan terus campur. Kamu jangan terus campur. Ini masalah pribadi ya. Maaf ya. You don't follow mix. Aku campur. Ada bug mandi. Tahu bapak tau betap? Betap betap. Betap. Yang bisa buat berendam. Tau. Bisa buat mandi. Tau ya. Di atas ada shower juga pak. Kadang-kadang itu juga bisa dari bug mandi. Kalau kita lagi pengen mandi. Ini betap pak. Lagi mandi. Ada gayungnya pak. Penut. Rumah teman saya sih. Kayak gitu ya. Serius. Bener ada. Masa sih. Betap ada gayungnya. Betap pakai gayungnya. Betap pakai gayungnya. Itu betap pak. Ada gayungnya pak. Jadi mandi dari betap dia ambil gini pak. Ser. Itu bener ya. Betapnya diisi. Beneran. Ada gitu. Ada. Saya punya temen. Jangan-jangan temen kita sama. Iya. Ya kan. Iya. Jadi ada yang seperti itu pak. Ada. Betapnya ditutup. Dikas buat bug mandi. Oh iya. Di sumpah. Pakai gayung di sumpah. Dia kan ada dari situ tuh. Ada showernya tapi. Sawar ada. Berarti ada penyanyi dangdutnya dong. Ngapain lu? Sawar. Tim B. Minus 50. Dan Tim A memenangkan dengan 200 poin. Hei. 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 Dengan begitu Tim A berhasil menemukan hadiah pada malam hari ini. Ngatin aja terhadiahnya. Baik. Tim A berhasil mendapat apa? Silahkan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sepatu yang dipersembahkan oleh motor rakit. Mokit. Satu-satunya motor yang ban, mesin, jok, karburator, dan bagian-bagian lainnya dijual terpisah. Dan anda rakit sendiri. Silahkan bawa pulang. Selamat kita menangkang, Deddy. Lihat aja. Dapat sepatu. Kita dapat sepatu. Ini sepatu tapi kayak kue makuta. Ya mudah-mudahan juga. Dapat sepatu. Dapat sepatu. Sepatu ke gedea. Dapatnya mau satu. Dapat sepatu. Satu apa perbedaan? Kenapa? Bukan sepasang sepatu. Kalau dua jadi sepratu. Ini bukan sepatu, namanya ini separuh. Kalau sepatu tuh harus dua. Walaupun dia hanya satu, memang disebutnya sepatu. Tapi ini separuh. Kalau menurut dia beli sepatu tuh satu. Satu lagi bonus. Sepasang sepatu. Ini Cinderella nih. Kenapa Cinderella? Soalnya ini sepatu. Ini sepatu kece. Ayo. Kalau Cinderella sepatu kaca, ini sepatu kece. Kece. Kecewa gue melihat ini. Iya luar biasa. Kita akan melengkapi kemunjuran mereka. Kita berikan sepatu untuk pemenang di rumah dulu. Oh iya betul sekali ada pemenang di rumah juga. Jadi pertanyaannya. Sudah saya sebutkan, sudah dibikir, sudah dijawab. Sembilan kotak jawabannya huruf ketiga L. Di bioskop. Selain film Indonesia, Korea, Bollywood. Kita juga bisa menonton film. Titik, 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 titik. Jawabannya bisa anda lihat di Twitter kita. Twitter kita. Pemenangnya akan mendapatkan 500 ribu rupiah. Di podong baca. Nah nih Ca, mereka ini kan sangat mujur hari ini ya. Selain mendapat pencerahan juga tadi. Terus dapat hadiah juga. Wawasannya bertambah, kita lengkapi dengan konklusi Ca. Masih aja ada konklusi. Konklusi. Bernasib baik itu mujur. Berlari terbalik itu mundur. Ini yang ditunggu. Ini yang ditunggu. Terus dapat hadiah. Hebat! Sebenar. Betulkah? Bisa, sini. Iya. Oke. Selamat sekali, sudah selesai perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada bintang tamu kita Denny Sumargo. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ada di studio dari teman-teman University of Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman dari Trilogy. Dan dari UIN. Kita angkat pertahanan dulu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu. Tentunya ada saya Nabila Putri. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.